Halo, kembali lagi di channel saya ya Kali ini, saya mau masak pagi-pagi untuk bekal suami dan juga untuk makanan di rumah hari ini Kebetulan sayur di kulkas sudah habis, langsung ke depan rumah cari apa yang bisa dipanen Dan ternyata ini ada kacang panjang yang sudah siap dipanen dan dimasak teman-teman Ya, buahnya memang belum banyak ya yang bisa dipanen ya Hanya ada 4 dan ini sangat panjang, jadi ini cukup untuk sekali nyayur ya teman-teman Kacang panjangnya sangat segar, tidak ada yang busuk, fresh dan bagus Sudah saatnya untuk dipanen Ini enaknya, punya lahan di depan rumah Dan kacang panjang ini masih banyak bunganya teman-teman Dan dipastikan dia akan berbuah sampai beberapa hari kemudian Just langsung masak teman-teman Seperti biasa, setiap pagi itu pastinya akan menyiapkan bekal untuk suami bekerja ya Kali ini menunya, ayam goreng, juga tahu goreng, sambal kacang panjang yang sudah kita panen Ditambah dengan sambal Wah ternyata ini enaknya punya kebun di depan rumah Di saat kulkas, sayur di kulkas sudah habis Just langsung ke depan rumah Apa nih yang bisa dipanen? Nah ketemu lagi dong sama sayur-sayur yang bisa dipanen teman-teman Tidak mesti nungguin tukang abang sayur Tidak mesti langsung ke pasar Dalam saat Dalam keadaan mendadak itu Ada yang bisa diolah Ini bekalnya sudah siap teman-teman Dan di hari berikutnya Setelah memanen kacang panjang Hari ini memanen kangkung teman-teman Dan kangkungnya itu lumayan sangat banyak Ini bisa dua kali nyayur ya Dimasak Dulu waktu saya menanam kangkung ini Ini hanya sisa batang kangkung yang saya beli dari pasar Jadi batangnya itu yang masih punya akar Langsung saya tanam disini Dan ternyata Dia tumbuh dengan sangat baik Namun untuk kangkung ini tidak masak Tidak saya masak di periode ini ya teman-teman Ini bakal saya masak di kemudian harinya Dan seperti biasanya Di setiap pagi itu Pasti menyiapkan Sarapan Makan dan juga untuk bekal Untuk suami Kali ini Bekalnya itu Ada menu Tumis Eh bukan tumis deh Sambal aduk cumi Dicampur dengan tahu Ini akan ditunggu sampai dia Nanti airnya menyusut Teman-teman Kalau cumi ya Dimasak dengan cara apapun Menurutku itu sangat Sangat enak ya Karena Cara mengolah cumi itu Ada banyak cara Setiap masak Pasti ditambahkan Dengan seasoning Seasoning Seperti garam Dan juga Menyedap rasa Gitu ya teman-teman Dan ini Tumis Buncis Dan Wortel Oke deh teman-teman Mungkin kali ini Sekian aja Video dari saya ya Semoga teman-teman Suka dengan videonya Dan terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Ya teman-teman Dan komen juga Apa sih kekurangan Dari video ini Oke Bye teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton